Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad. Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Pikiran negatif sangat berkuasa bila diberi kesempatan, jadi jangan memberinya kesempatan. Jangan berusaha tampil sempurna, tampil apa adanya dan jadi diri sendiri. Karena kita diciptakan unik dengan kelebihan masing-masing. Jika kamu tidak mencintai diri sendiri, tidak ada yang akan mencintaimu. Tidak hanya itu, kamu tidak akan pandai mencintai orang lain. Mencintai dimulai dengan diri sendiri. Berhentilah menangisi kekurangan, luangkanlah waktu sejenak untuk melihat dan mensyukuri kelebihanmu. Menunggu kesempurnaan hanya membuat kita membuang waktu untuk berkreasi, jadi mulailah berkreasi dengan segala kekurangan yang ada. Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih. Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Rasa syukur akan menambahkan nikmat yang sedikit, dan akan melipat gandakan sesuatu yang banyak. Bila topan keras datang, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Maka kau niscaya kagum oleh kasihnya. Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat memercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Kamu dilahirkan untuk menjadi apa adanya dirimu, bukan untuk menjadi sempurna. Apapun yang terjadi tetaplah bersyukur, jangan sampai penderitaan membuatmu lupa bagaimana cara untuk bersyukur. Bahagialah secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekadarnya, dan bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Terus berdoa dan percayalah tanpa mengeluh. Maka indah semuakan kamu dapati. Percayalah bahwa yang telah diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah bersyukur dan menjaganya. Kalau selama ini hidupmu kurang menyenangkan, itu bukan berarti kamu nggak bahagia. Mungkin kamu hanya lupa untuk merasa cukup dan bersyukur. Bersyukur bukan hanya sebatas ucapan Alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap. Itu adalah gaya hidup. Itu adalah cara berpikir. Teruslah bersyukur. Punya harta dan ilmu jika hanya dinikmati sendiri, tidak banyak berarti, berbagi adalah cara bersyukur tertinggi. Saat sukses bisa bersyukur, saat gagal pun tetap bersyukur. Karena sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur. Hidup tanpa cinta pasti hampa, hidup gila harta pasti celaka, hidup bersyukur dan apa adanya, pasti bahagia. Jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan, kita juga terus akan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Tanda hubung Berdoa lah agar dijadikan orang yang pandai bersyukur. Karena syukur mampu menjadikanmu bahagia di setiap saat dan keadaan. Tak peduli seberapa baik atau buruknya hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukurlah bahwa kamu masih memilikinya. Mimpi membuat hidup bergairah, bersyukur membuat hidup bahagia. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Dan berbagi adalah salah satu cara untuk bersyukur atas nikmatnya. Selalu bersyukur untuk hari ini, esok hari, dan selanjutnya hingga ajal menjemput. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang senantiasa bersyukur saat keadaan mereka terpuruk. Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka bertambah kesuksesanmu. Nikmat sekecil apapun harus selalu disyukuri. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak pula kebahagiaan hidup yang kita dapatkan. Hidup hanya sebentar, maka lakukan yang terbaik, nikmati tiap waktunya dan bersyukur atas segala yang ada. Saat kamu mengharapkan untuk jadi yang terbaik, tapi kamu hanya ada di pertengahan, maka bersyukurlah kamu bukan yang terburuk. Percayalah orang yang ikhlas dan pandai bersyukur akan selalu mendapat jalan keluar dari setiap masalah. Lebih baik mendapatkan upah sedikit, tapi taat kepada Allah daripada mendapatkan upah besar, tapi mempertaruhkan keislaman dan akhiratmu. Ingin hidup tenang, latihlah hatimu bersabar dan bersyukur. Kesabaran itu pasti mengalahkan hari yang terberat sekalipun. Hanya yang kurang bersyukur yang kalah, hanya yang kurang mengerti yang putus asa. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik, terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat. Itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Kamu harus bersyukur atas perjalanan hidup. Kamu hanya membuat perjalanan ini sekali dalam hidupmu. Keadaan apapun yang sedang terjadi, janganlah lupa ucap syukur. Bahkan penderitaan sekalipun, jangan sampai membuat kita lupa mengucapkan syukur. Ketahui apa makna sebuah kehidupan, karena dengan itu kamu bisa merasakan kebahagiaan sejati. Hidup adalah mengenai bagaimana caranya kita mensyukuri segalanya yang masih kita miliki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!